Putar pendapatan utama dari ASSA, ini kan pelanggan terbesar, paling tidak sejauh ini ya. Ini datang dari HMSP, ada juga sumber Alpharia Tri Jaya Alpharia. Gambaran proyeksi ke depan dari kontribusi mereka ini akan seberapa jauh bisa terus bertahan? Jadi sebenarnya volumenya yang makin gede. Kalau persentasenya mungkin akan turun. Dan kita kan juga mengembangkan customer-customer baru yang lain. Jadi persentasenya akan turun. Tapi secara volume kita akan justru lebih besar. Dan saat ini perjalanan ada di mana Pak? Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan volume yang ada setelah kita lewati kuartal pertama ini. Jadi kalau kita sampai sekarang ini yang kuartal pertama kan kurang lebih hampir 24.000 unit ya kendaraan. Sampai akhir tahun kita harapkan bisa mencapai 25.500 unit. Dengan revenue kira-kira 2 triliun lah. 2 triliun yang bisa diharapkan. Minimum lah itu. Baik, ya. Tadi kami samakan juga seperti apa mereka bisa rip the benefit masuk ke bulan Ramadan ini. Karena sewa kendaraan toh juga masih menjadi yang terbesar ini Pak ya dari ASSA. Potensi bisnis dari ASSA sendiri saat Ramadan ini dan mungkin juga momentum-momentum besar lainnya dalam satu tahun itu apa saja? Jadi kita ini bisnis daripada karental ini kan ini utilisasi. Jadi bisnis ini kalau aset-based ya harus diutilisasi aset yang paling penuh. Nah, kita kan bisnisnya adalah B2B. Jadi customernya ASSA ini hampir 100% itu korporasi. Jadi kita tidak melayani yang namanya spot charter seperti Rabaran, Ramadan, segala macam itu nggak ada efek di kita. Karena kita mobilnya kan di tangan customer semua. Jadi untuk melayani customer-customer yang one time itu dengan occasion-occasion tertentu, kita nggak ada. Karena di sana kan ada peak, ada low kan. Pada waktu ordernya banyak ya itu bisa penuh. Tapi setelah lebaran mau dikemanain itu mobil. Jadi itu makanya kita nggak masuk ke bisnis itu. Baik. Tapi kalau jumlah klien corporate kita harus melihat ternyata ada peningkatan tinggi banget. Dari 1203 tahun 2017 menjadi 1751 perusahaan atau corporate yang memakai jasa ASSA. Tahun ini targetnya berapa Pak? Kita sih banyak customer baru juga termasuk BUMN, kemudian lembaga-lembaga negara. Itu memakai jasa kita juga. Jadi sebenarnya buat si perusahaan-perusahaan ini makin pemikirannya makin modern, makin mau outsource daripada mobilnya. Nah, daripada beli sendiri. Iya, daripada beli sendiri. Itu kan aset base yang terikat di situ kan. Keikat di sana kan nggak bisa ngembangin bisnisnya. Core bisnis dia kan bukan ngurusin mobil. Nah, itu yang membuat perusahaan-perusahaan dengan yang namanya generasi kedua segala macam, mereka udah berpikirnya tidak harus semua saya memiliki yang memiliki pemakaiannya. Ya kan? Yang ngurusin biar orang lain, yang beli biar orang lain. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang modern sehingga buat mereka investasi di mobil itu beban. Baik. Ya. 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 Terima kasih.